Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Mau tanya, bagaimana mengatasi sihir dari teman satu kerjaan? Hatur Nuhun Nah, benar nggak temannya itu ngirim sihir? Karena peraduga tak bersalah Jadi jangan sampai kita kegeeran bahwa kita ini disihir gitu loh Nah, tapi kalau misalnya benar dia disihir, nggak susah Gimana tuh kan? Karena yang nama ini, kita harus tahu dulu definisi sihir itu apa gitu kan Sebetulnya kebanyakan dari kita itu tidak tahu definisi sihir itu apa Padahal dulu sihir itu adalah teknologi yang sangat canggih Jadi bukan seperti sekarang, seperti telur, santit, dan sebagainya Kalau telur, santit, dan sebagainya itu tidak susah Kesini aja lah cepatnya gitu, paling emang menit gitu kan Udah mudahan lah, dijabah, beres Amin Cuma masalahnya, siapa tahu itu dari kinerja kita aja Atau kita hanya paranoid, selalu berburuk sangka Makanya mending ke sini, nanti saya bantu Apakah benar? Ya, apakah benar? Tapi tadi saya juga nggak praktek tadi Oh, nggak ya Jadi harus merecovery dulu badan Nah, jadi kita harus lihat dulu apakah benar dia kena sihir atau tidak Begitu loh Jangan sampai cerba katanya Oke Kita harus bertabayun Bertabayun ya Kita harus berklarifikasi Masalahnya kalau yang begini itu, kalau ditabayuni orangnya Eh, kamu nyantet gue ya Nah, itu jawabannya pasti tidak Oh, begitu Ya, kan, klarifikasinya gimana, Kang? Kamu sihir saya Nah, kalau begitu lebih baik kita bikin pertahanan yang kuat Jadi kita tidak perlu berklarifikasi Biarin aja dia nyihir, mau apa, mau gini Tapi nggak mempan kan Ya, ya Kayak lemurian dulu, diserang gimana-gimana, nggak pernah ngebales Tapi diserang nggak masuk, gitu, nggak mempan Daripada menduga-duga pelakunya, gitu Iya Wah, ngesan tanya sih ini Mending kita bikin pertahanan yang kuat Nah, ketika pertahanan kita sudah kuat, Pak Di sihir gimana-gimana juga kuat, Pak Nah, sihir dikata itu definisinya sudah berbeda dengan yang sebenarnya Oke Karena sihir itu belajar dikata zihir Zihir itu dari zaman ini, zaman Musa dulu Ngejahnya gimana, Kang? Z-I-H-R Oh, ya, ya, ya Zihir Zihir Nah, itu tuh teknologi, teknologi holograf Jadi, zaman Mesir, ya, dulu, ya Zaman Mesir kuno Nah, itu tuh teknologi holograf Jadi, bagaimana itu membuat holografik-kolografik, dan sebagainya Bagaimana mempengaruhi visual cortex, dan sebagainya Nah, teknologi-teknologi itu dulu dikembangkan Nah, yang dilawan itu adalah orang memiliki akselerator sel yang sangat kuat Jadi, bisa merubah DNA ke DNA yang lain, begitu Nah, jadi, seperti tongkat jadi di ular Itu kan energi bisa merubah Memutasikan suatu DNA ke DNA yang lain, itu bisa Tapi energinya cukup, sedangkan orang lain kan itu menggunakan teknik Menggunakan teknologi Oke Dengan teknologi manipulasi visual cortex Oh, jadi itu ya, ternyata sihir itu Jadi, berbeda kok sama santet atau telur itu? Itu bukan sihir itu Oh, kira-kira Santet aja, sihir itu Santet mah santet aja Telur mah telur aja Oh, dari segi definisi udah berbeda ya, dari yang awal tadi, ternyata ya Iya, santet, telur itu masih-masih Tapi, kalau di masyarakat kita sekarang justru itu ya Iya, leak dan sebagainya Nah, jadi, yang namanya itu juga tidak bisa dipakai mantra-mantra dari Al-Quran Yang sekarang istilahnya rukiah-rukiah gitu kan Itu gak bisa Gak bisa Gak bisa Karena begini, ketika Rasulullah membacakan et-et Al-Quran Itu tidak ada jin yang kepanasan kan Itu di surat Al-jin et satu itu Samiena, Quranan, ajabah katanya Jadi, aku mendengarkan Al-Quran yang mentakjubkan Yang membacakannya Rasulullah gitu loh Lalu, yang mengajarkan pada kebenaran Lalu kami beriman Jadi, yang ada juga jin itu takjub lalu beriman Jadi, bukannya kepanasan gitu kan ya Takjub lalu beriman kan ya Iya, iya, iya Nah, sekarang makanya ada hadis lain yang mengatakan Nah, memang itu kesempatan buat orang-orang bisa menyalahkan jin ya Kita pernah ngirim orang gitu ke tempat rukiah Dulu tuh di Jakarta Kita kirim ke sana untuk pura-pura kesurupan Bayar sih memang bayar Pura-pura ya Pura-pura kesurupan Pura-pura kesurupan Itu yang tadi yang sebetulnya Rukiah, Tamimah, dan Tiwalah adalah syirik Karena yang namanya Al-Quran itu kan itu petunjuk Bukan mantra Oke Itu adalah salah satu penjahiliahan umat Jadi, bagaimana biar umat ini betul-betul jadi jahiliah lagi Seperti zaman dulu gitu loh Nah, jadi jangan sampai kita terjebak oleh hal-hal semacam begitu Itu seperti kelihatan bagus kan Salah satu tanda kiamat itu surga seperti neraka Neraka seperti surga Dan kita bisa terjebak oleh hal-hal yang sebetulnya membawa kita ke neraka gitu loh Karena ketika kita sudah yakin pada ayat-ayat Pada mantra-mantra semacam begitu Itu kita tidak yakin pada sama penciptanya Berarti kalau istilah yang Al-Quran menyembuhkan itu berarti sebagai petunjuk itu kan Nah, sekarang begini Menyembuhkan itu sebagai apa sih gitu kan Contohnya begini ada ayat tentang yang namanya Anahal gitu kan Lebah-lebah Ya, lebah gitu kan yang namanya lebah Lebah itu apa sih, bagaimana sih gitu kan Nah, terus misalnya ada ayat tentang yang melatai itu dari air Yang melatai itu apa sih dan bagaimana sih Tugas kita itu meneliti Tidak lagi gitu kan Iya, meneliti Bukan misalnya ada lagi di Al-Wakiyah 68 Tentang ini apa Tentang air gitu kan Faro'atimul ma'alajitas robun gitu Jadi sudah kamu perhatikan air yang kamu minum Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagaimana kita menjadi orang yang pintar Orang-orang yang mau meneliti Sehingga menciptakan sesuatu yang baru gitu loh Karena kita adalah Khalifah Fil'ad Pemimpin di muka bumi Dan tugas Khalifah Fil'ad itu untuk masing-masing individu Bukan untuk satu orang untuk menguasai orang lain Bukan Jadi petunjuk-petunjuknya harus di follow up ya Iya, kita nurut pada Allah dong Kita nurut dulu pada Allah Nah, ketika kita memfollow up apa yang diperintahkan oleh Allah Lalu kita menemukan sesuatu dari sana Itulah yang namanya berpikir Itulah yang namanya tuntunan agama Jadi jangan sampai kita hanya sekedar cuma Membacakan aja gitu kan Ngaos dengan ngaji itu beda Ngaos membaca kan? Ngaos itu membaca Kalau ngaji itu mengkaji Nah, jadi makanya Ketika kita membaca kitab suci Itu jangan sampai hanya sekedar membaca Kita harus betul-betul memahami Jadi satu ayat aja kalau kita paham Itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa Kalau sekarang mana gitu kan Itu enggak seperti itu Nah, karena yang salah itu di kita itu hanya sekedar hafalan Bukan kajian Suruh menghafal Jadi bangga-banggain hafalannya itu Oh, lihat tuh sudah berapa justru dia hafal gitu kan Jadi bangga-banggakan Akhirnya yang dicari itu pujian-pujian dari orang sekitar Dan bahkan dari anak kecil juga Orang tua sudah membanggakan hafalan anaknya juga kan? Justru itu Pengirisan gitu kan? Iya, itu beo Disuruh anak untuk menjadi beo Iya, iya Beo, jadi kan beo begitu kan? Dia ngomong tapi dia enggak ngerti Iya, iya, iya Justru bukan itu tentunan agama Kan di akhirat itu enggak akan ditanya hafalan Itu enggak akan ditanya Tidak ada hafalan itu di akhirat itu Ditanya enggak ada Nanti misalnya Bacain kulhu Misalnya alihilas itu kan Bacain al-fatyah Enggak, enggak ada Yang ditanya itu amalnya Berarti pengejauhan tahan yang ditanya itu Nah tugas sebagai halifah fil'ar itu pada masing-masing individu Jadi, karena kita masing-masing pemimpin di muka bumi Tugas kita adalah berkoordinasi Jadi misalkan ada 6 miliar manusia Berarti ada 6 miliar pemimpin itu 6 miliar pemimpin dan masing-masing berkoordinasi untuk saling memakmurkan Jadi, bukan saling menguasai Tidak ada halifah fil negara Gitu, enggak ada ya Tidak ada halifah fil RT, RW, PO Box, dan sebagainya Ulangi lagi yang kemarin Tidak ada Yang ada halifah fil art Dan adalah hanya planet bumi ini aja Enggak dong Art itu keseluruhan Mars, Neptunus, Uranus, Pluto Semuanya juga bisa kita jadikan sebagai sarana kita beribadah Jadi, jangan menunggu-nunggu orang lain untuk merubah Nah, makanya orang-orang yang tidak malas Mereka akan berpikir dan mereka akan mencoba merubah nasib kaum Karena Allah tidak akan merubah nasib kaum Kalau dia tidak berusaha kan, begitu ya Nah, pegang aja itu Jadi, kita harus dan wajib Untuk merubah nasib kita sendiri Dan sekali lagi Halifah fil RT itu pada masing-masing individu Individu kan ya? Iya Dan tiap individu itu adalah untuk saling berkoordinasi Untuk saling membantu Jadi, bukan saling menguasai Saling menjelekan gitu kan Seperti yang sekarang Dicontohkan oleh para penceramah-penceramah Yang tidak berdasarkan Al-Quran Jadi, melihat ke Apa ya Keagamaan seseorang itu dari perilakunya mungkin ya Bukan dari status di KTP-nya Betul, status KTP, status Facebook Status ini Lihat perilakunya menyenangkan Dilihat, oh ternyata agamanya ini Oh gitu Ya, belum tentu Belum tentu dia yang mewakili agamanya kan Itu pribadinya aja Pribadi ya, sangat pribadi Gak bisa dipukul rata Gak bisa, karena Bagaimanapun juga Agama itu urusan pribadi Dirinya adalah sang pencipta Iya, iya Pengejauhan tahan itu urusan orang banyak Jadi, gak bisa kita stereotype ya Yang beragama ini pasti begini Agama itu pasti begitu Enggak, tidak mewakili agamanya Enggak bisa begitu ya Enggak, itu masih diawe orangnya Nah, makanya Kita mah ngajak Tapi bukan dengan mulut Tapi dengan perbuatan Oke Ayolah kita melakukan ini nih Tuh, lihat orang-orang pada sakit Apa yang kita lakukan Gitu kan Tuh, lihat anak-anak autis Apa yang kita lakukan Iya, iya Tuh, lihat orang-orang ini Anak-anak yang butuh dibantu Apa yang kita lakukan Tuh, lihat petani menjerit Butuh pupuk Apa yang kita lakukan Iya, lihat tahan tercemar Makanya itu yang paling penting Apa yang kita lakukan Bukan hanya wacana-wacana-wacana Makalah Terus bikin ini Wah, itu gak penting Atau mempertanyakan ritual orang lain Iya, iya Maksudnya itu Mendingan perhatikan diri sendiri Lalu gitu ya Lagian di akhirat juga akan ditanya Urusan orang lain Yang ditanya urusan pribadi kan Iya, iya Kenapa kita harus usil-usil sih Pada urusan orang lain gitu kan Tapi banyak juga kan Orang-orang yang malu Memperhatikan orang lain Tapi diri sendirinya Kurang diperhatikan gitu kan Karena Memperhatikan orang lain Cuma lebih gampang Daripada introspeksi Ngomongkan Mbak Turwa Gampang pisah Makanya paling suka kan Gibah tuh Makanya lihat di TV tuh Acara Gibah tuh paling laku Mungkin hampir semua stasiun TV Ada programnya gitu ya Iya Yang membicarakan orang lain Segmen khusus Segmen khusus yang namanya gosip Makin digosok makin sip Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi Pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video Seputar misteri Dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga Jika sahabat menyukai video ini